Iya, jadi ada Kak Paola, ada Fendi, ada kakak saya dari Rami yang bersamaan, beda tangan Ada Maker Jadi hari ini foto untuk kempen Zashi yang Minang Sama banget ya? Iya, sama Sampai dulu ya, Kak Jadi hari ini kita photoshoot lagi untuk koleksi Ramadan Ini yang couple Tolong nanti dibeli kalau udah... Gile Pucut bus Gitu ya Seperti biasa Oke kita sampai kenal Nah gitu dong, gitu dong kerja Bantu istri Kita akan bantuin dari belakang biasanya Spot dari belakang ya? Spot dari belakang ya? Iya dong Nah jadi gimana? Udah yuk, pulangnya Dua baju, dua baju Alhamdulillah Dua-dua? Itu mah gak kerja Bos, dua Dua Enggak bantuin Alhamdulillah dua Alhamdulillah dia Kalau banyak kalian sabu Tapi emang gue paling gak... gak bersih sabu, tau gue Terus? Kalau kena belakang Rasanya... Mata tuh... Perih Dan cair Bos Dan cair Boro-boro Jadi konsepnya apa konsep? Konsep? Konsepnya... Kalau kita lihat sih... Ini agak ini ya Ini ruangan Bos Baju 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 ini kalau kita lihat kan... Ada tutul-tutul Tutul-tutul Ada kotak-kotak Kotak-kotak dong Berarti... Apa? Tutak Tutul kotak Kami lupa Suaminya suruh kerja Suaminya suruh kerja Dia kan gratis Jadi cantolong Gak ada transport Oh? Gak ada transport Ya BOP lah Ini transportnya Iyeyeyeye Aku nanti tinggal tangan-tangan aja sih Ayo Lagi opening store ZS Madu Nah ini kayak lanjutannya karena kemarin kita mikir masalah teknis sih Kalo kita foto disana tuh effortnya gede banget Jadi kemarin kita waktunya ga cukup Kemarin tuh kita cukupnya waktunya cuma bikin video campaign Nah ini kita fotonya disini Oh berarti ini lanjutan dari Padang ya? Iya memang, karena kan konsepnya si Zashi Ramadan ini kan Inspirasinya dari kampung Nanjauh di Batu Tapi deket di hati Teman saya pattern-patternya ngambil dari Minang gitu loh Jadi ada si Sun Tiang Tapi Sun Tiang doang sih kalo pattern di bajunya Iya kalo yang buat set foto nya baru ada rumah gadang Ada 4 jam gadang Ada Sun Tiang Rendang aja ga ada, ada di rumah gue Enak banget tuh rendang Alhamdulillah Kemarin aku abis pesen rendang lagi guys 10 kg Dari Padang Iya kemarin kita makan di rumah gadangnya Oma Terus yang bikin siapa itu disana? Ya pesen disana nih gila Orga disana dikirim Wah 10 kg banyak banget Kak Ya abis kan ya kemarin tidak abis Kemarin 10 kg langsung beres Oh tapi kande banget ya Banyak yang nitip Awet Tapi enak banget Masya Allah Parah Cika adalah satu kesalahan besar kok Kita ikut Padang Tapi kalo Padang beneran deh Oh padahal kemarin tuh nikmat banget ya Ya Eh lu ga ikut ga sih? Ya salah Padang enak banget Makannya enak Vue-nya bagus banget Gagal dia dong? Ini gua bukannya objektif karena kampung gua ya Tapi emang beneran Padang is the best Vue-nya bagus Makanannya enak Bayangin semuanya fresh Bawangnya baru manen disana Terus berasnya juga manen Sawahnya Oma Jadi rasanya tuh Fresh banget Fresh seger Next time Oke Mantap ya Hari ini bismillah ya Bismillah Udah suka naik kuda sekarang? Wuhh lu kemarin ngeliat Parah Wuhh Ga panik gitu Lu kalo ngeliat parah Asti Kenapa? Guanya panik Di bawah kabur kuda Di bawah bar kuda Itu bener-bener dibawah kabur ya? Dibawah kabur Ya pak Tiba-tiba kuda ke double speed Kenceng banget ya? Parah Tapi double speed Kenapa kalo bisa double speed itu kenapa? Jadi Ya mungkin seada posisi juga ya Posisinya Gua terlalu ke belakang Jadinya dia Kurang beban Kalo kita kasih tambah dia beban gitu kan dia jadi ini kan Ya gitu sih Atau dia lepasin Lepas ini nyata-down Gualah Gualah Jatoh dong Pasti Dan untungnya Eh dan untungnya lagi Ya Allah wanita kudaku Wanita kuda Sehat kan Gila Eh kok udah cantik banget sih Lihat tuh Seorang tinggal miasur dari sini Suami ga ikut suami? Engga Tapi nanti ikut nanti Eh main bola Makasih ya sis Ayo sehat Masya Allah Gimana kabarnya sehat? Sehat Sama nih anak-anak kuda semua nih Iya Masya Allah nih Dia tinggal sama anak doang nih Baru Baru Kudanya Kak Shire Aku udah sampe kan hari ini Lagi karantina katanya ya Wartanya udah ini Udah divaksin belum kudanya? No Kan harus tiga ya kalo ga salah ya Harusnya kemarin kalo Dede beli kemarin Itu barangan sama Kak Shire Akhirnya kemarin Pak Ria Akhirnya sama siapa lagi Iya Yuk Biar kita semangat Iya Terus kalo kuda semua nih Heeey Atee Makasih ya Halo Halo Tapi apa kabar? Hai Eh Bekuda banget Banget Lu tanya sama Pak Dede berkuda berapa kali seminggu? Selasa Kamis Satu-satunya Satu-satunya Gue seminggu sekarang baru sekali atau dua kali Kayaknya butuh Tambah lagi sih Tiga kali Dede berlangsung kemarin Oh Masya Allah Masya Allah Iya Tapi emang baru ngerasain seru ya Mas Kentu ya Kentu tuh langsung ngerasa Oh kaya gini Nikmatnya berkuda Ini di seharian kemarin Tentang Dede Buda Iya Kayak kemarin Tia Tanya dateng Iya Seharian aku nonton buda sih Ini aku pindahin ya Ceritain dong Kia kemarin Nenek Buda Aku baru pulang dari Jogja Aku ngajak kan kemarin Yang lomba Eh Sampai banget aku Kemarin gue pas muda Tapi Sampai disana Di ABS deh Karena kan disitu tetap gila Di ABS kan Karena lagi ada lomba 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 Alhamdulillah Lagi nemenin istri photoshoot Untuk butiknya Dan aku juga ikutan sih ya Bantu istri Masya Allah banget ya Kerjaan lagi padat banget Ya kalo misalnya lagi padat banget Terus kita begadang Kederalah kan bisa jadi badan kita jadi begel-begel ya Karena kecapaian juga Karena tidurnya kurang juga gitu Ya baik tangan sama kaki juga Tapi Alhamdulillah ini Udah ada solusinya buat temen-temen yang Pegel-pegel nih Atau kecapean ya Nih Aku bawa Minyak Herba Wahid Jadi minyak Herba Wahid ini Pertolongan pertama pada penyakit Minyak Gosok Herbal Multifungsi Insya Allah lebih berkhasiat Soalnya terbuat dari bahan-bahan herbal Dan ada ekstrak Sambiloto sama Broto Wali Dan ada Habatul Saudahnya juga nih Yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Insya Allah Yang udah dijamin halal Dan aman untuk dipakai Tuh halal kan Nah Hmm Masya Allah ini enak banget kalo udah dipijit Aduh enak banget pake ini nih ya Herba Wahid ini wanginya herbal ya Seger lagi Nah beda sama minyak Gosok herbal lainnya Kita pake ya Hmm Selain untuk pijit dan urut yang bisa mengatasi pegel, linu Herba Wahid ini Ini juga bisa jadi solusi kalo Masuk angin temen-temen Tangan atau kake misalnya abis olahraga terkilir Bisa juga terus encok Membuatnya luka memar Luka jatuh, luka bengkak, luka bakar, luka panas Luka gigitan serangga Dan banyak yang lain-lainnya lagi Bisa pake Herba Wahid Insya Allah ya Bisa juga dibalur untuk pertumbung juga Nah demam, rematik, minyak bekam juga bisa kita pake ini Pokoknya bener-bener multifungsi Masya Allah Kita juga suka balurin Herba Wahid ini untuk anak-anak Karena halal Dan dijamin aman dari mulai usia anak-anak sampai dewasa Pokoknya gak usah khawatir lagi kalo berpergian ya Bawa Herba Wahid multifungsi ini aja Masya Allahnya lagi nih Herba Wahid juga cuma 20 ribuan Dan bisa dibeli di minimarket Apotik, toko obat, dan juga e-commerce Bismillah, sekarang gak usah lagi ngeluh kalo sakit Pastinya kita berdoa kepada Allah Dan ikhtiarnya salah satu Langsung ambil Herba Wahid Insya Allah berkhasiat Nanti aku mau minta tolong urutin lah Sama Shiren pake minyak Herba Wahid Hahaha Oke Aku balik dulu ya kerja Assalamualaikum 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 Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa di Jogja lagi Aduh Irwan emang Parah Masya Allah dia Masya Allah dia Masya Allah banget Masya Allah ya Hahaha Ini dua nih Apa? Dua Tiga lah Tidak cukup ya Hahaha Tidak cukup ya Tidak cukup ya Terima kasih Keputu Masya Tidak cukup ya Tidak cukup ya Dua Tidak cukup ya Dua Tidak cukup ya Dua Tidak cukup ya Biam seih atap gaya atap gaya santo dong gaya santo gaya santo siapa itu ini ketek sana sana kemana kemana ini disini kali ya oh bagus kenapa sih siapa nengap ada firman oh kenapa firman kerjanya apa sih lihat lagi memburu anda berdua ini gimana konsepnya mbak yuk 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 pada depan apa zig zag gitu ya belakang-belakangan berarti agak mundur nanti apa oh ini in frame ya berarti gini ini dulu siapa dulu nih dede paling depan kali oh iya ini paling kurus ini aja paling kurus asirnya paling belakang ya asirnya paling kurus ini pokok kamera semua ya betul gimana gimana jadi pas kamera kan disini dari siren itu mundur main frame itu satu-satu satu tapi lu camera apa nih gak usah gak usah gak usah gak usah jadi gak depan aja kalau liat jadi gini aja jangan jaduh ini paling besar yang terkecil bisa lalu ya kakak 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 jadi hari ini kita berfoto barang apa dia kayak gini? yang gini ada kakak saya dari Rony bersamaan beda tahun ada makeup jadi ini foto untuk kempen Zashi yang Minang apa namanya itu kak? bikin gini? suntiang ini headpiece bukan suntiang ini juga sih masih headpiece tapi terinspirasi terjaya karena kalau suntiang asli bukan begini berat-berat suntiang asli itu kawinannya bisa sih? sepertinya kalo ikutiang gak kalah gak kalah gak kalah kalau bisa kan ditolongin ya jadi ya saya sih memang orangnya suka nepak gitu gimana-gimana? tapi siapa tau kan itu versi gak enak tapi kan siapa tau ada saja tapi aku yang minta tolong emang gimana ya? ini orang kedua gak ada potongan model ya gue minta tolong apa ya? tapi dia bikin baju kita gak jual gak ya? bilangnya gimana? kok pernah bilangnya? kalo gue salah bilangnya kak bisa datang gak kalah sekian er teman-teman ditutan jalan rasu-rasu tuh terus tim aku sebagian tadi крak ngomongin tim aku tuh pengen banget kakak itu, cuma aku bilang gak bukit lah udah dua kali kan gapa-ryan overc seniors Bisa tuh lucu Bang Ini kayak orang Yaman, dia hijrah ke Padang nih Orang Yaman kebanyakan makan udang Ini perkaduan antara... Apa nih? Mbah Abusa Glowing banget Masya Allah ya, Masya Allah ya Masya Allah Masya Allah ya Glowing, titik glowing, mata glowing Masya Allah Masya Allah Coba liat, liat Model ke padang tasnya satu Cantik gua Udah gitu-gitu aja Nanti gue bingung milihinnya pusing Nih... Sampe orang kalo foto sama kita, udah Cukup-cukup Gak dipake juga fotonya kebanyakan Selamat tinggal 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 Selamat tinggal